Ibadah puasa merupakan kewajiban setiap muslim di bulan ramadhan untuk tidak makan dan minum mulai dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan kosongnya lambung yang cukup lama, penting bagi penderita mah untuk tetap sehat selama berpuasa. Praktisi kesehatan, Dr. Uli Batubara menerangkan terdapat beberapa tips yang harus diperhatikan oleh penderita mah saat berpuasa. Yakni saat berbuka puasa dan makan sahur, hendaknya makan secukupnya saja. Sebab jika berlebihan, lambung akan bekerja ekstra. Hingga membuat begah dan tidak nyaman. Selanjutnya, membagi porsi makan sedikit demi sedikit dan dimakan secara perlahan. Selain itu, saat berbuka puasa, hendaknya mengkonsumsi makanan ringan terlebih dahulu dan dilanjutkan makanan berat. Lalu hindari rebahan setelah selesai makan. Hal itu dapat menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan. Serta jika lapar di malam hari, hendaknya mengkonsumsi buah-buahan dan biskuit yang mengandung-gandung. Untuk antisipasi untuk penderita mah atau bunder, yang pertama itu adalah saat puasa dan saat sahur itu harus makan secukupnya saja. Karena jika terlalu berlebihan, otomatis lambung kita juga nanti harus bekerja ekstra. Di mana nanti akan membuat si perut kita ini lambungnya itu menjadi dengah dan tidak nyaman. Lalu yang kedua itu, kita harus bagi porsi makannya itu menjadi sedikit demi sedikit dan harus dihabiskan secara perlahan tetapi sering. Ini untuk mengundari si rasa poas terlebih dahulu. Dan selanjutnya, nanti saat berbuka puasa itu, kita harus mulai konsumsinya itu dengan makanan yang ringan, lalu kemudian boleh dilembihkan ke makanan yang lebih berat. Dokter umum di Puskesmas Pangkal Balam ini juga menjelaskan bahwa hendaknya menghindari makanan yang memicu naiknya asam lambung atau dapat melukai lambung, seperti makanan yang mengandung asam berlebih, pedas, bersantan, dan berlemak tinggi. Selain itu juga hindari minuman berkafein tinggi, soda, dan alkohol. Dari Pangkal Pinang, Mulyo Widodo, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.